Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanus Dibyo, mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan. Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. Dibyo ke kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah Ketua DPD Partai Perindo Sumatera Utara. Angela juga berkesempatan melakukan runtur kantor DPW yang diresmikan oleh Ketua Majlis Persatuan Partai Perindo Hari Tanus Dibyo pada tahun 2017 lalu. Setelah itu, Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berdiskusi ringan dengan dajaran pimpinan wilayah Partai Perindo sesumatera utara. Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat Partai Perindo. Kita lihat prolehan kita yang berus juga di Sumatera Utara dan saya harapkan ini semakin kuat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon-calon kepala daerah. Angela Tanus Dibyo juga meminta seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridon Nasirtyon, AI News melaporkan.